Siapa yang tidak kenal dengan Feral Bramasta? Aktor tampan dan berbakat yang namanya semakin naik daun, di mana memiliki sederet pencapaian seperti membangun rumah spermewa di kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat. Namun, jika berbicara mengenai kisah asmaranya, Feral memang sempat dekat dengan beberapa selebritis cantik tanah air dari Natasha Wilona, Feby Rastanti, Ranti Maria, hingga yang terbaru dikabarkan dekat dengan Livi Renata. Dan seperti apa pula rasa penasaran netizen yang semakin membesar, ketika tepat di hari ulang tahun Feral ke-26, Natasha Wilona tampak duduk berdampingan dengan Feral, menjalani makan malam bersama keluarga besar, hingga memberikan surprise kue ulang tahun spesial. Benarkah keduanya kini kembali berpacaran? Dan bagaimana pula tanggapan ibunda Feral dan juga ibunda Natasha Wilona akan hal tersebut? Apakah mereka memberikan restu jika sang anak berjodoh? Ya, segala sikap dan perilaku Feral memang selalu menjadi sorotan. Seperti sebuah video mesra Feral yang dikabarkan dugem bareng dengan Natasha Wilona pun, baru-baru ini juga membuat geger publik. Mengingat dirinya menjadi sorotan tajam netizen, lantas seperti apa Feral yang akhirnya angkat suara terkait beredarnya foto dugemnya dengan sang mantan kekasih, hingga Natasha Wilona pun turut menanggapi. Dan bagaimana pula di momen ulang tahun ke-26, selain Wilona, hadir juga sosok Livi Renata, perempuan yang akhir-akhir ini dikabarkan dekat dengan Feral. Seperti apa pula sosok Feral di mata Livi Renata? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teratual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dikenal sebagai aktor tampan dan juga rupawan, aktor Feral Bramasta memang dikenal seringkali dekat dengan beberapa perempuan cantik, di mana semuanya itu hadir dari kalangan selebritis. Dari sepanjang karirnya di dunia hiburan, sebut saja Feral memang sempat dekat dengan aktris cantik seperti Natasha Wilona, Feby Rastanti, Ranti Maria, Yuki Kato, hingga yang kini tengah hangat-hangatnya yaitu kedekatannya dengan Livi Renata. Meski banyak dekat dengan sejumlah aktris cantik, rupanya Feral pun juga tetap berhubungan baik, seperti kedekatannya dengan mantan kekasihnya Natasha Wilona. Bagaimana tidak, meski telah berpisah selama dua tahun, baik Feral ataupun Wilona memang selalu akrab hingga keduanya pun sering berbagi kebersamaan. Dan tidak pelak, rasa penasaran netizen pun semakin membesar. Ketika tepat di hari ulang tahun Feral ke-26, Natasha Wilona tampak duduk berdampingan dengan Feral, menjalani makan malam bersama keluarga besar, hingga memberikan surprise kue ulang tahun spesial. Masuk 1, 2, 1, 2, 1, 4, Bukan, ya? Bukan, ya? Bukan. Happy birthday to you. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Doa-doa dulu. Bismillah. Semoga bisa terus menjadi kembangan keluarga. Amin. Bisa bahagiai semua orang di sekitar aku. Bisa berkenaan manusia dan bangsa. Dan cepat nikah. Amin. 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 Bisa dibacanya semua. Ini ada dorong hati sekarang. Amin. 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 Kenapa aku digiapkan semuanya? Terima kasih. Terima kasih. Ini baru? Terima kasih. 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 Apakah jodoh kita yang ke depannya? Setidaknya saya tidak tahu. Siapapun yang jodoh dia yang selalu support. Orang tua. Kita selalu support yang terbaik. Kita yang siapapun jodohnya itu pilihan dia. Yang pasti support. Namanya manusia itu harus bersilah durangi. Sama siapapun, dimanapun, kapanpun. Jadi kalaul, kebetulan, sama keluarga Wilona memang kita dekat ya. Sampai sekarang pun kalau kita ketemu kita bukan yang awkward, Atau bukan yang gimana, harus gimana, enggak, semuanya nature aja by nature Jadi kita tuh ya prinsipnya sebagai orang tua tuh harus humble sama siapapun, sahabat, temen Nah kalau soal jodohnya siapa gak pernah ada yang tau kan gitu Lagi lagi kalau yang namanya jodoh itu harus feral yang minta sendiri ya Kalau saya sebagai ibu tuh pasti mendoakan yang terbaik, bukan hanya jodoh ya Apapun selama saya hidup pasti saya sholat itu untuk anak-anak saya kan Nah kalau feral minta jodoh sendiri sama Allah pasti dikasih apa yang memang terbaik buat feral dari Allah Karena kadang-kadang mata manusia kan suka salah, cantik belum tentu dia sholat Nah makanya saya bilang kak kalau minta yang terbaik dari Allah itu kakak harus minta sendiri Karena jodoh itu udah kewenangan Allah Ya Alhamdulillah ya berarti mereka kan mendukung dari dulu sampai sekarang gitu Dan menurut aku itu salah satu blessing juga sih Karena memiliki orang-orang, support system yang maksudnya mendukung kita sebegitunya, mendoakan kita sebegitunya ya Itu patut disyukuri juga, jadi ya pasti kita berterima kasih ya Dikabarkan dugem bareng dengan Natasha Wilona hingga membuat geger jagat media sosial Lantas seperti apa feral dan Natasha Wilona yang akhirnya angkat suara terkait beredarnya foto mereka tersebut Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Halo semua, saya Cita Cita Tata Saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari Senin sampai Sabtu Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Pemirsa Intense Investigasi Segala sikap dan juga perilaku dari Feral Bramasta Memang selalu menjadi sorotan fans dan netizen Seperti sebuah video mesra Feral yang dikabarkan dugem bareng dengan Natasha Wilona Yang baru-baru ini membuat geger publik Ya, sebuah video sempat viral di media sosial Dimana memperlihatkan sosok yang diduga Feral dan mantan kekasihnya Natasha Wilona Yang tengah keasikan dugem di sebuah klub Meski tidak begitu menghiraukan isu yang beredar Feral pun akhirnya angkat suara Hingga menganggap sorotan warga net adalah lumrah Mengingat dirinya adalah seorang public figure Ya, aku rasa emang itu risiko jadi public figure ya Maksudnya, kita kalau di dunia ini Kita harus mengorbankan privacy, mengorbankan kehidupan pribadi kita juga Menurut aku sih Ya, aku kenal baik sama keluarga Wilo, Papa juga Dari dulu mendidik kita dengan baik gitu ya Jadi maksudnya, kalau ada hal-hal yang menurut aku di luar batas Itu kayaknya insya Allah sampai sekarang belum kita lakukan gitu Jadi, biasa lah menurut aku gitu ya Itu emang risiko di dunia entertainment gitu Menurut aku ya selama itu gak bener dan itu namanya gosip Kan namanya juga gosip ya Semakin digosok semakin sip gitu Jadi ya, yaudah gak apa-apa kita terima aja Masuk kuping kanan keluar kuping kiri Kecuali emang udah sampai bener-bener mengganggu banget Sampai ke pekerjaan atau sampai Yang paling penting sih jangan sampai ke keluarga atau orang tua aku aja ya Karena menurut aku itu udah Aku gak pingin mengecewakan mereka lah Karena kan yang aku lakukan selama ini kan Dengan aku berkarir itu pingin membuat mereka bangga ya Jadi kalau itu sampai mencoreng itu ya Baru mungkin harus ada yang diluruskan Sorotan netizen memang tidak hanya sampai di telinga Feral Mantan kekasihnya Natasha Wilona pun Rupanya juga mengetahui hal itu Mengingat namanya selalu dikait-kaitkan dengan Feral Hingga foto atau video dugem Yang beredar di dunia maya pun diduga adalah dirinya Lantas seperti apa Wilona yang turut menanggapi Sorotan tajam tersebut Benarkah Wilona mengaku tidak ambil pusing Hingga tidak mau membaca komentar-komentar negatif netizen Yang menyerangnya di media sosial Biasalah namanya suatu profesi pasti ada konsekuensinya ya Menurut aku setiap pekerjaan pasti ada aja Jadi ya bawa enjoy aja Bahkan aku gak ngikutin Makanya aku jadi kayak kayak mana ya maksudnya Karena yang tadi aku bilang aku lagi berjuang banget nih di pergaman aku Makanya hampir dijuangin Gak terlalu yang kayak ngikutin dan pusingin banget gitu Maksudnya gak terlalu yang membaca banget Jadi kayak lebih cuak aja Lantas seperti apa Di momen ulang tahun ke-26 Selain Natasha Wilona Hadir juga Livi Renata Perempuan yang akhir-akhir ini diisukan dekat dengan Feral Dan seperti apa pula sosok Feral Di mata Livi Renata Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Halo saya Jiko Jeriko Saksikan terus Intense Investigasi Yang tayang 3 kali sehari Senin sampai Sabtu Jangan lupa Like, Share, dan Subscribe Selain keheban warganet atas viralnya Video yang diduga Feral dan Natasha Wilona Yang tengah asyik duga berdua dengan begitu mesra Baru-baru ini Feral juga kembali menggegerkan publik Mengenai kedekatannya Dengan seorang perempuan cantik bernama Livi Renata Ya, di tengah netizen yang kembali menjodoh-jodohkan Feral Dengan Natasha Wilona Kedekatan Feral dan Livi Rupanya juga menjadi sorotan tajam Dalam hal ini Kehebohan warganet memang beralasan Mengingat Feral kedapatan bersama dengan Livi Saat menghadiri ulang tahun adik Feral Atala Nova Beberapa waktu lalu Bahkan saat itu Feral lagi-lagi Kedapatan mengumbar kemesraan dengan Livi Seperti saat Feral mengajak dinner Livi berdua Usai menghadiri ulang tahun Atala Bahkan yang sungguh mengejutkannya lagi Di tengah Feral yang mendapatkan surprise spesial ulang tahun dari Natasha Wilona Livi Renata pun kemarin tampak hadir dalam momen tersebut Hingga memberikan kebahagiaan tersendiri bagi Feral Bramasta Mengaku dekat dengan Feral Lantas seperti apa sosok Feral di mata Livi Renata Benarkah Feral adalah sosok pria yang masuk dalam kriteria jodohnya? Eh sebenernya emang dekat sama my friends kayak gitu Eh suka digendong gitu Tapi kan namanya netizen Indo suka kayak Oh pacaran nih karena mereka dekat banget nih gitu Padahal emang emang dekat sih sebenernya Cuman gak yang seperti kalian pikir Eh dia orangnya competitive first impression Terus dia orangnya tinggi Ya lumayan tinggi lah ya Putih Bening Baik Ya lumayan sih masuk kriteria Soalnya dia kan kayak tinggi Gak merokok gitu-gitu Tapi tetep aja I mau liat dia sebagai kakak I sendiri Lumayan terganggu soalnya Ada banyak fansnya Kak Wilona sama Kak Feral kan Yang kayak gak seneng gitu Tapi sebenernya ini kan juga cuman teman Jadi kalau bisa sih gak pengen diatur Boleh temenan sama siapa dan gak boleh temenan sama siapa gitu loh Dan seperti apa pula reaksi Feral ketika Livi hadir dikejutan ulang tahunnya Hingga Feral pun juga memberikan tanggapannya Selamat menikmati Demikian pemirsa kabar terkini Terpercaya dan teraktual Yang kami hadirkan hari ini Saksikan terus Intense Investigasi Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Tayang 3 kali sehari Yaitu pada pukul 11 siang 3 sore dan 7 malam Hanya di Youtube channel Dan pastikan Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel